Silahkan, masih mute itu, adik guna. Oke, selamat pagi dokter, selamat pagi. Oke, selamat pagi, selamat pagi dokter dan sendir sekalian, sekalian-sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi terkait sampel hematom. Baik, jika kita bicara terkait sampel hematom itu, kita juga harus mengetahui tentang anatomi dari scalp itu sendiri. Saya rasa ini materi yang sudah sangat sering dibawakan dan kita semua sudah familiar dengan scalp itu sendiri. Jadi mungkin saya mau ulang sedikit bahwa scalp itu merupakan lapisan pada kulit kepala, di mana terdiri dari lima lapisan. Kemudian secara anatomis, itu batas anterior dari scalp itu adalah tulang wajah, kemudian dari posterior itu adalah leher. Kemudian kalau jika kita lihat, batasnya itu kalau dari belakang dari superior nukle lines yang ada di sini, di superior kursor, kemudian dia itu batas anteriornya adalah dari sphoramen supraorbital. Dan secara estetik, scalp itu merupakan area di mana rambut itu tumbuh. Dan secara fisik, scalp itu juga sebagai barier terhadap benda-benda asing. Nah ini merupakan bagian-bagian dari scalp, di mana dari es itu skin, C-connected tissue, aponurotik galeria, lulus eye roller connected tissue, dan pericranium. Ini merupakan penampang dari scalp yang saya ambil dari buku Yeoman. Kemudian yang paling atas itu ada, ini adalah lapisan kulitnya, skinnya, esnya itu ini. Kemudian di C-nya itu konducted tissue di sini, dan yang merah ini adalah galeria. Dan di antara galeria dan pericranium itu terdapat, kita sebut dengan subgaleal space, ada di sini. Dan ini baru pericranium. Baik terkait fungsinya mungkin saya akan bahas secara ringkas saja, di mana skin. Dari skin, itu dikatakan kulit di scalp itu adalah yang paling tebal di seluruh tubuh. Di mana kalau di buku dikatakan kulit verteks kurang lebih tebalnya itu 3 mili, dan di daerah oksiput itu kurang lebih tebalnya itu 8 mili. Di mana di skinnya ini banyak terdapat lenjar sebacea. Itu kenapa kebanyakan di scalp itu banyak terjadi kista sebacea. Karena di scalp sendiri banyak terdapat lenjar sebacea. Kemudian untuk konducted tissue atau jalan subkutis itu, di mana di lapisan ini itu terdapat helical, sweet gland, kemudian juga vascular juga ada di sini. Di mana pembulu-pembulu darah scalp itu berjalan di konducted tissue ini, di mana di superficial dari galea. Jadi di konducted tissue, terus dari aponeurus galeanya itu dia itu berjalan di tengah-tengahnya, kurang lebih seperti itu sih. Kemudian dari galea, galea itu merupakan lapisan yang kuat. Dan dia itu merupakan lapisan yang immobile. Di mana lapisan galea ini, dia itu menghubungkan antara otot frontalis di anterior dan occipitalis di posterior. Sedangkan di lateral, si galea ini berhubungan dengan fascia temporoparietal. Kemudian tulus roller connected tissue, itu merupakan lapisan yang tipis. yaitu berfungsi agar lapisan galea dan di atas itu dapat bergerak. Nah, di mana juga di lapisan ini juga terdapat sub-galeal space. Di gambarnya yang tadi yang ini, sub-galeal space yang biru ini. Di mana sub-galeal space sendiri merupakan suatu tempat potensial sebagai jalan masuknya bakteri ke intrakranial. Di mana bisa melalui vena emisaria. Jika ada suatu infeksi, itu bisa dari ekstrakranial bisa menuju intrakranial melalui vena emisaria yang berada di sini. Kemudian tuporistium sendiri merupakan lapisan yang terdalam dalam scalp, di mana terdiri dari dense regular connected tissue. dan lapisan ini berikatan kuat pada calvaria. Kemudian sedikit mengenai blood supply dari scalp, di mana secara umum itu di Yeoman dikatakan ada lima, yaitu ada lima pasang ya maksudnya, yang itu supraorbital, supratoklear, provisial temporal, yang biru di sini, terus ada oksipital, dan posterior auricular. Di mana kelima penaraan ini, dia itu punya teritorinya masing-masing. Ada anterior, posterior, lateral, nah itu aja, anterior, posterior, lateral. Nah, dari blood supply-nya itu, ada yang berasal dari arteri karotis interna dan arteri karotis externa, di mana yang bagian supraorbital dan supratoklear itu berasal dari arteri karotis interna, seperti ini, ini merupakan diagramnya saja. Nah, jika kita bahas mengenai anterior teritori itu, kita bisa lihat dua pembeluh darah yang ada di sini. di mana yang lebih medial itu adalah supratoklear, kemudian yang lebih lateral itu adalah supraorbital. Di mana supraorbital dan supratoklear itu, yang berarti sempat saya singgung tadi, itu berasal dari cabang-cabang dari arteri karotis interna. Kemudian, supratoklear ini, yang lebih medial ini, kita lihat letaknya yang agak begini garis tengahnya, kurang lebih 1,5 cm ke lateral dari bitline. Kemudian dari supraorbital ini, kalau kita lihat dari midline, kurang lebih di buku itu dikatakan 3 cm dari midline. untuk posterior teritori itu dikatakan ada dua, yaitu oksipital arteri dan posterior auricular arteri. di mana yang pertama oksipital arteri itu kurang lebih letaknya 5 cm lateral dari perutu bransia oksipital. Dan oksipital arteri ini, nah ini kita bisa lihat gambarnya, kurang lebih 5 cm dari perutu bransia oksipital. kemudian dia itu ada cabangnya, ada yang cabangnya ke medial, dan ada yang cabang ke lateral. Itu oksipital arteri. Kemudian untuk posterior auricular arteri, sebenarnya di buku itu dikatakan posterior auricular arteri itu, dia itu mempersiarafi scalp bagian posterior lateral. di mana letaknya itu kurang lebih 2 cm dari auditory kanal. Nah kemudian untuk lateral teritoris, nah ini yang sangat sering kita bahas, yaitu mengenai STA atau superficial temporal arteri, di mana STA ini mempersiarafi lateral dari scalp. Kemudian jika kita lihat di sini, STA ini yang warna biru, kurang lebih di buku itu dikatakan 1 cm dari paskularisasi, bukan mempersiarafi. Maaf dulu, maaf dulu. Ini mempersiarafi lateral dari scalp, kemudian itu letaknya 1 cm dari auditory kanal. Kemudian dari STA ini, dia juga akan bercabang, menjadi cabang frontal dan parietal, di mana cabangnya itu kira-kira 2-3 cm dari superior dari sigoma. Kurang lebih di sini dia bercabang, cabang frontal dan cabang parietal. Nah itu untuk nerve supply, itu ada supraorbital, itu secara garis umum di buku dibahas 4, yaitu supraorbital, supratroclear, kemudian ini ada gritoroccipital, dan laseroccipital. Nah, supraorbital dan supratroclear itu, jika kita lihat gambar dari sini, dia itu terletaknya di bagian anterior. Dan supraorbital dan supratroclear nerve itu, berasal dari trigeminal nerve, cabang orbital, yaitu cabang 51-nya. Kemudian, supraorbital nerve, itu dia itu menginervasi dari forehead, sampai sutural lambu idea, dan dia juga menginervasi upper eyelid, konjunktiva, dan sinus frontal. Kemudian untuk supratroclear, dia itu menginervasi dari lower part of the forehead, dan dia juga menginervasi konjunktiva, dan skin di upper eyelid. Ini gambarnya yang kita lihat ya, supratroclear dia itu lebih medial, dan supraorbital dia itu lebih lateral. Kemudian untuk griter dan laser oksipital nerve, dimana griter dan oksipital nerve itu, berasal dari rambus C2, yang berada di posterior skull. Kemudian, griter oksipital nerve ini, letaknya itu kurang lebih 4 cm, klateral dari inion, yang di sini. Dimana griter oksipital nerve ini, dia itu mempunyai, menginervasi bagian posterior dari skull. Kemudian yang syaraf kedua itu, laser oksipital nerve, itu kita lihat letaknya dia itu lebih lateral. Di buku dikatakan kurang lebih 7 cm, dari proturbensia oksipital eksternal. Dimana dia itu mempersiarafi, scalp di posterior dan ke lateral dia. Dia lebih mempersiarafi yang posterior dan lateral, sedangkan si griter ini lebih ke posteriornya. Nah, jika kita bicara mengenai hematoma pada skull, itu yang kita kenal ada tiga, yaitu subgalial, kapotisksedaneum, dan seprohematok. Untuk subgalial sendiri, subgalial hematoma itu merupakan akumulasi darah di subgalial space yang sempat tadi saya singgung, dimana terjadi akibat koruptur dari vena emisaria. Dan subgalial hematoma ini, dia itu bisa di, secara klinis, itu bisa dibadakan dari sephal hematoma, dimana si subgalial ini, dia itu bisa melintasi garis sutura. Dan pada pasien dengan subgalial hematoma, terutama biasanya pada bayi, itu pada, jika mengalami subgalial hematoma, dia akan bisa menyebabkan shock. Nah, ini sedikit gambarannya, ini merupakan vena emisaria, dimana apa sih itu vena emisaria? Vena emisaria itu merupakan, dia itu penghubungkan antara vena dari ekstrakranial ke ekstrakranial venus inusus. Jadi, jika terdapat suatu infeksi, dia itu ekstrakranial, dia bisa ke intrakranial melalui si vena emisaria ini. Ini merupakan gambar radiologis yang pada pasien dengan subgalial hematoma, kita bisa lihat, dia itu mendentasi garis sutura. Di sini juga bisa melintasi garis sutura. Ini juga, NRI-nya, dia itu mendentasi garis sutura. Nah, lanjut untuk sephal hematoma, untuk sephal hematoma, hematoma sendiri merupakan akumulasi darah di bawah periosteum dan di atas dari tulang, dimana pendaraannya ini terjadi bisa karena satu ruptur vena emisaria atau pendaraan dari vena diplome. kemudian pada sephal hematoma itu pendaraannya itu bersifat lebih pelan, slowly dia. Dan pada sephal hematoma ini berbeda dengan subgalial, yang itu tidak terjadi biasanya tidak terjangkauan hemodinamik atau syok pada pasien. Untuk klinikal manifestasinya, biasanya dia itu sephal hematoma itu sifatnya terukalis ya. Di suatu tempat saja, dia tidak melintasi garis sutura di sini. kemudian batasnya jelas dan pendaraannya itu biasanya kalau ada bayi-bayi yang baru lahir, biasanya pendaraannya itu terjadi tidak langsung pada saat lahir. Kalau kaput, misalnya pada bayi dengan kaput suksadenum, itu biasanya pendaraannya itu pada saat eh maaf, biasanya langsung keluar gitu gini manifestasi klinisnya. Karena kalau misalnya dia itu sephal hematoma, dia itu perlu waktu sampai dia baru keluar kelihatan benjol. Mungkin dari awal yang tidak ada, tiba-tiba ada. Nah, untuk kita bisa curiga itu sephal hematoma. Kemudian untuk kaput suksedani, di mana kaput suksadenum itu biasanya merupakan paling sering kita lihat pada bayi-bayi baru lahir, baik itu lahir normal ataupun menggunakan alat. Di mana kaput suksadenum ini juga mirip seperti subgalial, dia itu bisa melewati garis sutura. Untuk manifestasi klinisnya, pada kaput suksadenum ini, dia itu gugi feel, dia itu kayak lebih kenyal, lembek gitu, dan dia itu melewati garis sutura. Pada bayi itu, atau bayi-bayi baru lahir, kaput suksadenum itu langsung keluar. Tidak kayak sephal hematoma, dia itu awalnya tidak ada. Setelah berapa jam atau hari, hitungan hari, dia itu baru muncul. Sedangkan kalau kaput suksadenum ini, dia itu langsung muncul biasanya. Ini sedikit perbedaannya, kaput suksadenum dan misafal hematoma, di mana si kaput suksadenum ini, dia itu bisa swelling cross the sutural line. Ini dari suturannya, dia itu bisa melewati itu. Kemudian, dia itu kalau kepada pengetahuan fisik, kita kan merabah agak di lembek kenyal seperti itu. Itu adalah kaput suksadenum, dan dia itu, kalau kaput suksadenum itu, pada pasien itu, dia itu bisa berubah-berubah, dia gini. Apa namanya? Letaknya. Itu sangat tergantung pergerakan kepala dari, anggaplah bayi ini. Tergantung pergerakan dari bayi itu. Dan biasanya dia itu tidak menimbulkan komplikasi kalau si kaput suksadenum ini. Nah, kalau si sifat hematoma itu, pada prinsipnya, dia tidak akan melewati garis utura. Dan sifatnya hanya terlalu karisir di sana. biasanya tidak langsung keluar. Perlu waktu karena sifat pendarahan dari sefal hematoma itu pelan-pelan. Nah, untuk konklusinya, skop itu merupakan lapisan pelat kepala yang dimana terjadi di melapisan. Kemudian untuk pendarahan pada skop itu ada supleal, sefal hematoma, dan kaput suksadenum. Pada prinsipnya, pada tiga penaraan ini bisa kita bedakan melalui organisasi klinis. Kalau mudahnya, sefal hematoma itu dia tidak melewati garis utura. Kemudian, pada subgalial dan kaput suksadenum itu, dia itu melewati garis utura. Sedangkan, kalau pada subgalial itu biasanya itu bisa menyebabkan syok, terutama pada kaput suksadenum itu tidak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktu sudah dapat saya kenyataan dekat. Oke, saya cuma presentasinya selamat pagi semua BPDES termudah kemudian ada ini joknya tergoden selamat pagi silahkan yang bertanya silahkan BPDES boleh ini kan teaching ya silahkan bertanya ke narasumber dulu Selamat pagi dokter tianggong seri ya dokter ya silahkan bertanya selamat pagi terima kasih untuk Dikus Adi atas penjelasannya sangat jauh detail disini saya ingin bertanya bagaimana cara membedakan kaput suksadenum dan padaran subgalial soalnya itu kan sama-sama bisa melewati suture lainnya itu mohon penjelasannya masuk sama Dikus baik terima kasih atas pertanyaannya jadi untuk membedakannya itu mungkin secara kita agak sulit membedakannya karena sama-sama melewati garis sutura dan di literatur yang saya baca juga dikatakan bahwa pada fase awal benaran subgalial dan kaput suksadenum itu akan sangat sulit kita bedakan namun pada seri dengan waktu pendarahan di subgalial itu dia akan lebih masif dan biasanya pada manifestasi klinis pasien itu bisa terjadi shock seperti itu mungkin begitu cara perbedaannya mungkin itu ya mungkin dengan masukkan ya bagus ya itu yang penting kita harus cek kalau pada bayi itu dicek HB-nya jangan baru mentang-mentang darahnya sedikit karena rasio kepala sama badan itu lebih besar lebih kecil rasionya jadi bisa-bisa kepala sama badan itu hampir satu manis satu jadi kalau sudah ada suatu benjolan kalau ada dia menampung darah signifikan dia mengurangi HB-nya bayi bisa jadi kualbulupati itu disebutkan tadi sebetulnya ada tambahan komplikasinya jadi kualbulupati juga ya jadi itu yang penting kita kita membedakan nomor satu adalah gininya waktu dan menyeberang seluruh atau tidak dan yang paling penting klinisnya terpedah kita lihat HB terutama jangan sampai pasiennya shock atau dipulangkan kalau misalnya kita belum punya HPL-nya jangan dipulangkan pasien yang perlu perlu karena rasio kepala bayi anak-anak itu lebih besar daripada diasa badannya kan masih pendek daripada bayi kalau lama-lama makin tinggi badannya darahannya jadi tidak signifikan muskau bagus pertanyaannya ada lagi mau ditambahkan mau ditanyakan terima kasih terima kasih Oh, tadi dijelaskan suaranya putus-putus deh. Oh ya. Lalu, masih putus-putus deh. Iya, nggak begitu jelas suaranya deh. Halo, Good. Sudah terdengar jelas? Iya, lumayan. Oke, izin Rupin bertanya. Apakah mungkin, kan kita sering dapatkan biasanya pasien dengan cepal hematum yang besar-besar, lebih dari 12 cm, seperti itu. Apakah misalnya, Gua Sadi pernah membaca, apakah kita bisa memprediksi apakah ada hubungannya antara cepal hematum dengan chance atau kemungkinan terjadinya lesi intrakranial. Apakah mungkin Gua Sadi pernah membaca, ada yang menyebutkan, ada korelasinya misalnya antara besar hematum atau letak hematum dengan adanya kemungkinan lesi intrakranial di bawah. Terima kasih. Baik. Saya pernah membaca sih korelasi antara cepal hematum, tapi nggak spesifik ngomongin intrakranialnya deh. Jadi yang saya baca itu korelasi antara pasien dengan cepal hematum dan kejadian fraktur di mana pada, di literatur dikatakan pada cepal hematum lebih dari 5 cm, itu resiko terjadinya fraktur itu lebih tinggi daripada yang diametannya kurang dari 5 cm. Dan kemudian juga kalau kita berpikir adanya fraktur, ya kita mungkin aja berpikir bahwa ada lesi intrakranial seperti itu. Mungkin gitu juga kan saya, dokter. Mohon masukkan, dokter. Ya, terima kasih. Bagus jawabannya. Mungkin ada yang mau menambahkan atau punya pengalaman yang terkecok. Jadi begini ya, bagus jawabannya. 5 cm memang batasan untuk pencurigaan fraktur. Dan kemudian kalau kita lihat fraktur itu misalnya kalau dia menyeberang sutura. Area-nya lewat dari sutura, kita bisa percirakan mungkin ada fraktur biniar di sana. Di prinsipnya, pasien dengan skop hematom kita jangan sepelekan. Karena dia bisa buat masalah di belakangnya. Kemudian mengenai ukuran, misalnya nggak bisa. Nah buat penelitian tentang itu misalnya nggak cocok. Karena di Indonesia ini suka di pijat bayinya, di urut belum. Ya, di urut yang melebar. Apalagi yang tidak dibatasi sutura. kan dia kan di keluar dari galea. Jadi ya jelas. Gini, di warperiostium. Jadi bisa tambah besar kalau diurut. Apalagi dikasih minyak. Kalau cuma dikasih minyak, diurut itu yang jadi bijak. Jadi susah. Jadi dapatnya waktu fresh case. Betul-betul belum ada terapi macam-macam. Kita dapatkan baru kita bisa buat penelitian yang baik. Jadi bagus itu untuk diteliti juga. menarik untuk dikaji. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan. Yang mungkin yang di seputar skap hematom atau skaput skisadinum. Tapi dalam, ya di luar slide ini nggak apa-apa. Yang penting judulnya, topiknya sama. Ada yang mau ditanyakan? Bisa kembali ke slide awal ya. Si Adina tolong. Ter-bedah itu selalu diskusinya apa aspek bedahnya gitu ya. Nah, next. Skap lanjut. Next. 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 Ya, ini ya saya jelaskan. Yang bilang lain memikirkan pertanyaan atau presenter. Jadi kita selalu mikirkan apa sih dari slide ini yang kita bisa kaji dari sisi bedah. Jadi bukan berarti ada sebaseus. Terus itu aja enggak ya. Maksudnya dari bedah kalau terbelit itu memang paling banyak ada sebaseus. Maka kan itu lemak kan? Jadi cara bersihkannya gimana? Kalau banyak sekali ada ketumbi kalian pakai alkohol ya. Kalau larut lemak ya. Jadi biar lepas ketumbinya ya. Nah, nanya pakai safuan ya. Alkohol dulu biar lepas gitu. Kalau terlalu keras kita sama-sama tahu dia bisa buat mikro lesi di situ ya. Lohosok kepalanya pakai alkohol biar ngelentek gini ya lepas gini ya. Semua ketumbinya. Mulai dari bersihkan dari gini ya apa namanya dari area invisi dulu ya. Kemudian luas. Nah. Baru kita pikirkan itu cik gak jadi skin gini ya. Kemudian rambut kan tumbuh disana. Semakin kita bisa potong pendek rambutnya semakin pendek semakin baik kan. Sehingga tidak ada kemungkinan ada debris-debris di antara rambut itu. Jadi cukur yang sampai silahnya untuk putih rambut kalau perlu itu betul-betul habis. Nah, kemudian kalau penting untuk sekelah tindakan yang mau menginsisi ya begitu. Kemudian konektif tisu. Ada banyak bumbu darah disini. Bumbu darah ini penting bahwa kita injeksinya PHK-nya harus sedalam ponektif tisu. Tidak ada gunanya masukkan jarum sampai mentok ke tulang ya. Tidak ada gunanya. Justru tidak ada artinya gini ya PHK-nya PHK-nya harus di ponektif tisu. Jangan terlalu dalam injeksi kalau mau bius ke kulit itu. Tidak ada gunanya ya. Kemudian aponirosis galea. Aponirosis galea ini kan dia kuat strong. Artinya apa? Kalau jahit harus kena galea. Kalau Anda tidak kena galea jahitannya biar ya. Jadi bisa dehisan bisa keluar apa istilahnya psikatrik disitu ya. Jadi jangan pernah meremehkan galea. Cari galeanya. Maka suaranya terputus. ino. Lihatlahannya terputus. Terima kasih. 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 JPS 1 boleh jawab bagaimana manajemennya ada yang mau menjawab mungkin belum mungkin mencoba menjawab untuk sepal hematom mungkin kalau misalnya sepal hematom biasanya tidak dilakukan aspirasi atau sama sekali karena satu dia kan sudah kloat mungkin agak kalaupun kita puncher dia mungkin agak seling untuk keluar sendiri karena bentuknya sedang kloat terus juga mungkin itu tapi kadang-kadang pada kasus tertentu kalau misalnya mungkin pas operasi dia misalnya bengkak karena kita masih curiga nih apakah ini hematom, apakah ini akses mungkin lebih ke fungsi diagnostik kita lakukan aspirasi kalau misalnya tata akses kan misalnya kita lakukan tindakan kalau tata hematom saja atau yang lain seharus mungkin tidak perlu kita lakukan mungkin seperti ini kloater ya, kalau sudah kaput suksadinum gimana menurut adikuna atau bahannya atau yang lain siapa kan kaput suksadinum mungkin saya jangan menjawab dokter untuk kaput suksadinum sendiri kebanyakan yang saya baca treatmentnya itu konserpatif sih dokter karena kaput suksadinum itu hilang sendiri cuma saya sudah mencoba mencari ada gak sih indikasi seperti wangcar yang seperti dokter katakan tadi saya juga masih belum mendapatkan yang jelas terkait kapan atau indikasinya itu sebenarnya dokter mohon masukkan dokter ini kan dead space problemnya kan dead space jadi ada separasi layer antara S, C, A, I, P jadi kalau kaput suksadinum yang persisten yang tidak hilang-hilang yang konserpatif mungkin kita coba kompres kalau dia bukan darah yang sampai sangat saja membuatkan bumbu darah ada penyerapan tapi yang paling mudah yang dipasang gini sebetulnya elastic bandage baiknya elastic bandage jangan konserpatif tapi tidak di bandage bandage supaya terjadi hasilannya kayak kompresi lebih cepat kan kita tidak takut dia masuk intragranial kecuali kalau misalnya polong cepali terus kolong kulit kita gak boleh pasang bandage jadi malah dia maka membuat ikan tapi kalau dia hanya kaput susah hidup gak apa-apa kita bandage bandage kita atur pressure-nya setiap hari di adjust lama-lama dia mencapai berdua kalau dia skopematum awal-awal kompres S dulu ya tingin S ice compression mirip seperti penanganan pembaru rise ice compression dan tapi ada tinggikan kemudian dikompres dengan S dulu ada pressure di sana kompresi dan istirahatkan banyak gerak-gerak lagi di urut itu awal-awal kemudian hari kedua ketiga pertama kalau sudah yakin gak ada masalah berhenti baru kita lakukan kompres hangat penting untuk diperhatikan kapan harus es kapan harus hangat kompresi kemudian tidurnya miripnya jangan beri ke arahnya skopematum tidurnya miripnya kontra-lateral ke pintu sehingga skopematum lebih tinggi itu kemudian bila perlu dilakukan pengukuran berkala kalau bayi saya sering kasih ibunya sepidu permanen dia garis sendiri ibunya bukan kita ibunya sehingga dia bisa tandai hariannya membesar atau enggak dia dia observasi dia observasi selalu sama anak kita mungkin di awal aja kalau memang membesar maka ada dua pilihan ada pangcer atau ada dibuka seorang saya yang pribadi saya lebih suka saya buka kenapa? karena kalau pernah satu waktu saya menemukan skopematum mirip seperti meningosil posterior jadi suspek meningosil terus meningosil sekalang lokel di atas skopematum di rare case itu di posa-posa sejarah saya dekat pada fotonya jadi baru saya lihat di scan-nya memang enggak ada ini bukan meningokil itu hanya skopematum tapi unik sekali jadinya dan persis seperti yang masih lemah gantung nah kemudian ini harus di eksplorasi buka lebar kemudian kita lihat darahannya multiple kira-kira di guna dapat baca enggak kenapa kalau apa logikanya kenapa saya memilih untuk melakukan insisi terlibat pangcer mungkin di guna punya ide atau teman-teman lain apa logikanya kenapa kita malah agresif atau yang lain boleh jawab dari dasar rapor ya silahkan terima kasih jadi memang sebaiknya dibuka sih ke dokter sup galen hematom karena kalau kita pangcer pangcer berkali-kali itu pertama volume yang kita tarik juga enggak terlalu maksimal resiko infeksi tinggi apanya kalau misalnya di sup galen itu kan mantan pena emisari yang yang tidak berkatuk yang tidak berkatuk menghubungkan area itu dengan langsung ke sinus sagittal yang superior jadi kalau ada infeksi dari sana ya cukup berbahaya juga sebenarnya untuk keinterakranial seperti itu ya bagus banyak ada yang mau menambahkan cocok ada senior ada yang menambahkan jarang orang yang suka buka besarnya tapi saya buka besar sampai sekarang beberapa kali saya pasien tapi matang saya buka besar kenapa saya membuatkan sisi ketimbang menusuk tidak pernah saya tusuk tidak suka tidak mau saya apa kenapa ada yang lain mau menambahkan ya nanti kalau baca lebih banyak ya makin banyak baca baru punya logika tidak ada logika tanpa baca kalau tidak baca artinya logika anda sama dengan ngawur jadi yang penting itu adalah kualitas darahnya pernah gak baca kualitas darah di KPM Atung dia PTT bisa memanjang 20 ke lipat jadi dia bisa sangat apa namanya koagulasinya sangat kacau disana kita harus habiskan itu kalau dia sudah berhari-hari selalu matung bayi apalagi bayi yang sudah sampai mulai ada tanda sears atau kulitnya memerah hati-hati jangan pernah pancer lebih baik buka lihat kenapa kita sering menemukan menemukan sumber kedarahan yang multiple disananya dia berusaha menyerap hiper hiper ini agar kenapa karena mungkin mungkin terinfeksi ada penyebaran hematogen atau darah itu sendiri jadi tempat perkembangan kuman kemudian titik pedarahannya tadi MSRI itu tidak katup sehingga harus di satu-satu harus dipolar tapi memang kita harus hati-hati sekali buat insisi disitu karena ini kan kasus yang tidak ada infeksi anggap-dianggapnya jadi kita harus lebih hati-hati kerja justru harus pakai gini offside atau ioban yang pakai iodin draping jangan baru cuma skap matung sudah tidak usah pakai offside salah operasi yang digini itu harus ada offside supaya isolated area kulit dari area operasi yang kita ingin menunjukkan kemudian kalau dengan kita insisi kita bisa lihat afu dimana suara darahnya kita bisa matikan kita lakukan spooling maksimal ke seluruh area kita bisa irigasi bersihkan kemudian kadang kalau tidak ketemu sumbernya tidak pernah sih tidak ketemu kulit tidak mudah apalagi terutama operasi tinggal masukkan aja kasa di dalam sana kemudian biarkan sampai 2-3 menit 2-3 menit lepas kasa berhenti sendiri darahannya baru kita pasang drain kalau sudah luas 5 cm persegi pasang aja drain dan kompresi setelah itu jangan pasang drain tapi tidak dikompresi dia percuma tetap ada efek kompresi sering juga saya menambahkan jahitan v-kril diantara di bawah itu di under under sehingga tidak ada dead space lagi saya jahitkan v-kril sehingga pasien-pasien SKP Matung yang datang ke saya yang sudah seminggu dua minggu kejadian rekarannya nol yang tidak ada karena saya buat jahitan di sana insisi tidak usah terlalu besar cukup 3-3 cm 4 cm maksimal yang penting ketemu sumber darahnya bisa mengevakuasi semuanya kalau cuma pancer betul tidak bisa semua di sedot akan ada yang tertinggal pasiennya demam lama-lama dia bisa demam sears dan darahnya toksik kalau di luar umpun darah toksik kalau di sana ada umpun darah teracun pada yang sekitarnya pasien tidak penuh mirip pala macam-macam jadi mungkin sekian teman dari saya untuk bedahnya kita orang bedahnya kita bicarakan bedah lain-lainnya tidak usah terlalu banyak ada penting apa implikasi ke bedahnya ada yang di sini yang bedah plastik ada ada yang ada ada siapa mana itu namanya atau ya gimana komentarnya tentang ada yang ditanyakan itu kan sudah pasti lebih banyak ke area klik kerjanya di bawahnya ada yang mau ditanyakan oh ya ada ini juga kalau jahitnya kalau jahit terlalu kerat maka foliker rambutnya mati tidak tumbuh rambutnya kalian bertanggung jawab atas kebotakan pada pasien jangan ada sekuat tenaga baru habis makan burger jahitnya yang secukupnya maka jahitan pada staff itu di luar negeri orang tamatan Oxford dia pasti pakai tangan jahitnya kalau kalian lihat dua orang begitu tidak pakai knackruder pakai simpul jahit satu benang satu jahitan jahitan jadi kenapa pentingnya pressurnya dengan dia pakai jari dia bisa atur pressurnya prinsip itu saya pakai pada jahit dura kalau saya pakai jahit dura pasti saya lebih banyak menggunakan tangan untuk memastikan durai tidak robek itu biasanya jahit dura kita selalu pakai gelunjuk untuk mendorong simpul sebisanya dura di spine itu juga sama mungkin ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita masuk sentasi berikutnya silahkan kalau ada yang bertanya apapun itu mau dipancar mau diinsisi habis itu dikompresi harus pakai dikompresi kalau dia tidak bisa dibebat ya pakai ini bebat tekan sehingga tidak ada dead space lagi